Oke guys langsung aja kita sekarang ke tutorial cara cutting si mukana nya dan ini ukurannya ukuran jumbo best ya dan kalau di video sebelumnya yang di atas ini itu waktu upload saya caranya itu ukurannya itu ukuran dewasa ya atau ukuran standarnya si dewasa tapi kalau yang tutorial video kali ini ini ukurannya jumbo dan itu enggak masalah karena jumbo sama dewasa itu itu cuma beda 10 cm ya kalau untuk si dewasanya dari atas ke bawahnya ini satu meter dan kalau untuk si jumbo dia satu meter 10 cm ya dan langsung aja kita bahas tentang pemakaian bahannya itu berapa untuk ukuran jumbo pemakaian bahannya itu 2,8 dan kalau misalnya mau dimancingin misalnya contoh kayak yang sekarang saya ini ini motif si Hello Kitty ini untuk si warna dasarnya atau bahan dasarnya untuk si bodi mukana nya dan untuk rumbanya itu pakai polos warna pink ini badannya ini pakai 2,2 dan untuk si rumbanya ini karena ini rumbanya di mukanya nanti pakai doti dan untuk mencengah di mukanya ini menggunakan bahan polos untuk rumbanya dan untuk ikatan di belakangnya juga pakai warna polos dan untuk rumbay di badan si mukana juga pakai polos dan untuk si rumbay di roknya juga pakai warna polos pink ini dan untuk badannya ini dicatat aja untuk bunda-bunda atau emas-emas atau siapapun yang mau belajar cair mukana siapkan pulpen ya dan buku biar ingat aja jadi intinya pemakaian bahan untuk dasarnya itu buat ukuran jumbo 2,2 ya dan untuk matchingnya karena ini di matching 0,6 atau 60 cm ya dan totalnya semua untuk satu mukana atasan dan rok itu 2,8 itu untuk ukuran jumbo dan langsung aja sekarang kita ambil untuk si badannya yang warna si dan yang motif si Hello Kitty ini 2,2 ya 1 2 2 meter 2,2 lebihin aja 2 cm atau 1 cm nggak apa-apa dan kalau bisa kalau motong itu pakai meteran kayu kayak gini ya jadi kalau pakai meteran kayu ini enak gampang karena kalau misalnya pakai meteran kayak meteran tali gitu agak susah ya karena dia lentur kalau ini kan emang kaku ya ini 2,2 ya dan langsung sekarang kita cutting nah pegang seperti ini nah taruh di bawah lalu cara potongnya itu tinggal gunting sedikit lalu didorong seperti ini sama kayak cutting-cutting spray cutting kemarin banyak lah yang sudah saya upload dan lalu ini ini kan lebar bahannya 2,4 ya dan kalau misalnya untuk kayak bahan rayon atau bahan-bahan lain nanti saya di next video-video selanjutnya saya akan buat dan kali ini ini menggunakan bahan lebar 2,4 dengan merek bahan ini merek bahan extra ya eh ini merek bahan grow bunda ya 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 ini merek bahan grow dan bahan grow ini per meternya ini harganya lumayan lah nah silahkan komen yang mau tahu harga bahan grow itu berapa per meter ya dan nanti bisa saya jelaskan dan lalu ini kan lebar 2,4 nah dari lebar si 2,4 ini ini kan belas seperti ini lebar si 2,4 ini kita ukur ke sini pertama-tama 1 meter 1,3 sini bunda di zoom di 1,3 ya lebihin 1 cm atau 2 cm nah lalu digunting sedikit digunting aja sedikit dan ini langsung ditarik di robek seperti ini nah di robek seperti ini aja di robek seperti ini dan ini untuk yang di meterin 1,3 tadi ini untuk bagian atasannya dan ini motifnya juga bisa ke bawah bisa ke atas ya ini motifnya tabur gitu bebas ini kalau ini motifnya jadi kita nggak 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 masalah dengan motifnya bebas kita bisa makan ini kan segini nih bisa dilihat seperti ini dan ini lebarnya ini untuk ini dari untuk dari atas ke bawah ini kan 1,3 nih ini untuk ini 1,3 dicatat dan untuk dari ujung sini ke ujung sini ke ujung sini ya 2,2 nah seperti ini lalu di yang ini disatukan ke sini nah seperti ini dan dibagi dua gini udah taruh di bawah taruh di bawah diratakan dulu seperti ini oke dan dari sini ke bawah sini ini jadi 1,10 ya ini ini di titik pertama di titik bawah ke titik atas ini kan 1 meter ini dari sini ke sini nah 10 cm jadi 1,10 cm dan taruh meternya di atas ini dan kemarin banyak banget yang kesulitan atau yang meminta penjelasan untuk tandai-tandainya itu di angka berapa aja gitu ya dan ini yang paling atas pertama kita tandai di titik seperti ini nah lalu untuk tanda yang kedua ini untuk bagian karet ya untuk bagian ketan di belakang kalau untuk jumbo di angka 18 atau di angka ini kan 10 11,12,13,14,15,16,17,18 jadi di angka 8 ya jadi di angka 8 ini ini untuk tandai karet ikatan ke belakang kalau pun nggak pakai karet bisa untuk pakai tali aja bisa dan untuk si golpi nya yang didagu yaitu di angka 28 ya dan ini kan 10 18,18 tandai terus ini 20,21,22,23,24,25,26,27,28 ini ditandai nah seperti ini oke paham? oke dan untuk si ovalnya kan kalau misalnya kena itu kan bawahnya itu bisa ke sana benda bisa ke ujung sana itu kan di oval gitu ya dibentuk untuk oval bawahnya kayak perundung dan kayak perundung-perundung sari atau perundung-perundung biasanya kan bawahnya itu di oval dibentuk gitu ya dan untuk ngopalnya itu kesini bunda dan ini kan sebagian dan ini depannya ya yang kita tandai tadi disitu nah dari ujung sini mulai kita bunting itu dari titik angka 30 ya nah sekaligus atau di angka 35 baru kita bunting mulai makan kedalam nyerong gitu ya sampai ke sana ke ujung sana itu sampai ke ujung sini nanti dibuat opal ya karena kita nggak pakai pola sebenarnya pakai pola juga bisa cuman kalau saya nggak pakai pola biasanya nih nanti dari sini nih dari angka 35 saya lihat bunda angka 40 dari sini ke sini baru dibentuk di gunting di oval gini ya set sampai ke ujung sini dan langsung saja kita sekarang dari angka 35 ya angka 35 di sini dibentuk oval seperti ini di gunting jadi semakin semakin dalam ya semakin dalam pelan-pelan aja jangan jangan langsung belok itu nanti malah kependekan si nah makin naik makin naik nah seperti ini nah bisa di jumlah kesini nah seperti ini nah jadi dibentuk di oval gini ya dan untuk depan ini kan 10 cm ya dan untuk depan ini kan 1,10 cm nah untuk di belakang ini 1,30 cm nah untuk di dan untuk di belakang ini 1,30 cm nah ini 1,30 cm untuk bagian belakangnya dan untuk depannya tadi 1,10 cm dan ini udah kita bentuk oval ini udah kita gunting nah seperti ini nah ini untuk untuk ini jadi bentuknya seperti ini ya ini untuk bagian depan ini bagian belakang ini bagian bawahnya yang dibentuk oval oke dan ini bagian sisa kotongan di bawah ini jangan dibuang karena ini untuk bagian lapisan di atas dan ini mudah sekali sih sebenarnya terserah mau mengambil sisi sebelah sini atau sisi sebelah sini ya tapi dilihat yang paling panjang yang mana nah kalau saya rasa ini paling panjang dan ini untuk lapisan dalamnya itu di 40 cm aja nah seperti ini nih di angka 40 ini ini digunting aja seperti ini lalu ini di angka 40 nah seperti ini di lebihin aja 2 atau 1 cm ya di angka 42 atau di angka 41 seperti ini ini untuk lapisan dalamnya tuh di angka 41 dan di angka 42 dan tinggal digunting aja nah jadi ada 2 lembar seperti ini ya 2 lembar seperti ini dan ini disatukan bisa dilihat di video cara jahitnya yang udah saya upload di belakang ya yang udah saya upload duluan dan ini untuk lapisan si dalamnya dan lalu yang ini sisanya yang ini ambil untuk golpi nah dibunting aja bebas ya sekiranya 10 cm x 10 cm aja gak apa-apa 10 cm x 10 cm sebesar ini 10 cm x 10 cm lalu ditekuk ke sini ya lalu ditekuk lagi ke sebelah sini lalu dari sini ke bawah dibentuk ke sudut ya digunting ke sudut kayak gini nah jadi bentuklah seperti ini sebenarnya kayak gini bentuknya terus ditekuk ke dalam jadinya bentuknya kayak gini ini untuk di dambu ya untuk di bawah dambu oke dan taruh di sini dan ini sudah selesai ini untuk badannya aja ini sudah selesai seperti ini dan lalu ini ditekuk aja ini untuk badannya selesai dan yang lembaran ini ini sisa dari untuk lapisan daleman mukena terus untuk diambil dari golpi ini diambil aja sekiranya 20 x 20 ya 20 x 20 ya 20 x 20 digunting nah seperti ini digunting 20 x 20 nah dari sini ke sini 20 dari sini ke sini 20 di 20 cm nah dan ini dua lembar ini untuk bagian pasnya ya tas kepang bagian tutup bawahnya udah pisahin aja oke next dan ini untuk bagian roknya ya sisa yang tadi untuk roknya itu tinggi roknya itu pakai 1 meter 20 ya ini untuk roknya ini pakai 1 meter 20 tingginya dan untuk si diameternya si diameter si roknya itu untuk jumbo pakai 1,7 ya kalau untuk dewasa kan diameternya 1,6 kalau untuk jumbo 1,7 beda-beda sebelumnya tadi nah ini sudah kita ambil 1,7 lalu seperti tadi digunting nah jadilah jadi untuk dari sini ke bawah ini 1,2 ini untuk roknya dan dari sini ke sini 1,7 ya dan ini untuk roknya kalau roknya mudah sih tinggal gini aja sepertinya cutting mukena ini mudah seperti ini ini dasarnya kalau untuk dasarnya seperti ini ya cutting mukena itu mudah kalau misalnya mau pakai rendah jadi apa mau pakai rendah kayak mukenanya sehari ini kan banyak sih yang pakai rendah dari atas kepala ke depan terus untuk si rumbay bawahnya juga pakai rendah jadi sepertinya itu standarnya untuk motong badannya seperti ini cuman bedanya itu dikasih rendah-rendah aja jadi terlihatnya itu wow mewah gitu kan mau bahan apapun pokoknya seperti itulah cara trick cuttingnya itu dan ini untuk roknya mudah jadi lalu ini masih ada sisa ini untuk si tasnya ya karena tasnya itu tas kepang dan tas kepang itu dan tas kepang itu diameternya pakai 50 cm aja dari sini ke sini pakai 50 cm diameternya ini untuk lapisan bagian dalam lalu untuk si tingginya ini pakai 20 cm nah disini untuk untuk lapisan si tasnya ya yang di ini untuk lapisan bagian dalam tas kepangnya ini seperti ini lalu ditekuk kesini lalu ditekuk lagi lalu disini ditandai terus di bawah juga ditandai lalu disini ini tandai aja sekiranya dari sini ke sini 5 cm atau 4 cm ditandai ini untuk naruh si talinya guys ya untuk naruh si talinya di tandai aja untuk bagian dalamnya lalu yang dua lembar ini ini untuk dilapis busan nanti ya taruh disini ya lalu untuk lapisan tas mukenanya dari sini ke sini atau di di 80 cm ya seperti ini ini untuk bagian lapisan sebelah luarnya bisa dilihat secara detail di video cara jahit tas mukenanya juga barengan jahit mukenak dan ke sini tingginya ngikutin dengan yang ini ya 20 cm juga ini untuk lapisan tas kepang bagian luar nah seperti ini ini untuk tasnya dan ini untuk si lapisan tutup bawahnya taruh disini dan untuk si iketannya 50 cm juga ya untuk talinya untuk talinya 50 cm juga kalau misalnya motifnya ini mau 4 lembar berarti matchingan si polosnya ini 2 lembar jadi masing-masing tali itu ada 3 ya jadi masing-masing jadi masing-masing tali itu ada 3 lembar lainnya dan ini tepuk kesini seperti ini penting aja ini masih kira-kira 6 atau 5 cm ya dan ini ada 1 untuk talinya 2 3 eh 2 3 4 ya 4 taruh di atas ini dan ini biarkan di sini ini oke next dan untuk si matchingannya untuk si matchingannya itu tadi kan 60 cm karena ini banyak jadi saya nggak ambil 60 cm ya dan sekarang kita ambil untuk rumbay untuk rumbay untuk rumbay untuk rumbay badanmu penanya 3 lembar ya 3 lembar langsung aja 3 lembar itu masing-masing terlembar 10 cm langsung aja kita ambil 30 cm dan ini juga sama lebarnya 2,4 lebar barannya langsung seperti ini ini 30 cm lalu di 30 cm ini tepuk kesini biar lebih pendek biar lebih mudah lalu kita tepuk ke depan biar jadi 3 lembar terus ini tepuk kesini seperti ini dan cara buntingnya itu bisa di jumlah nah udah seperti ini lalu digunting seperti ini dan bagian sini jadi ada 3 lembar untuk rumbay atasan mukenanya ya ini 10 cm ini juga 10 cm ini juga 10 cm jadi 3 lembar oke taruh di sini bunda taruh di atasnya itu dan untuk rumbay si rocknya cukup dengan 1 lembar aja ya kalau untuk si rocknya ini tapi dia lebih kecil yaitu 15 cm dibagi 2 atau 8 cm aja nah ini kayak gini diambil 8 cm seperti ini ini untuk rumbay si rocknya ya kalau untuk si rumbay si rocknya lebih kecil nah seperti ini dan rumbay-rumbay kayak gini juga bisa kita ganti misalnya pakai beli rendah jadi gitu kan nggak pakai polosan kayak gini banyak kan rendah-rendah jadi kita beli di toko bisa jadi kita nggak usah pakai kayak gini yang penting badannya aja taruh di situ dan lalu ini ambil lagi antara 6 cm atau 5 cm untuk rumbay di muka ya untuk rumbay di muka sama untuk ikatan di kepalanya diambil udah 5 cm aja udah cukup apa 6 cm terserah sukanya mau rumbay di mukanya lebih besar bisa digedain lagi tapi kalau saya kalau standarnya saya buat lebar untuk rumbay di mukanya itu antara 5 cm sama 6 cm ya dan ini untuk di rumbay mukanya nah lalu ini kan panjang lalu untuk ikatan kepala belakangnya untuk ikatan kepala belakangnya itu nah seperti diginiin ya untuk ikatan belakang kayak gini ya ini cukup 50 cm ini lembar gini 50 cm untuk ikatan ke belakangnya ini di 50 cm di 50 cm nah seperti ini ini untuk ikatan belakang dan ini untuk rumbay di mukanya lalu untuk rumbay tas kepala itu ambil 10 cm ambil lagi dari sini 10 cm ini sambil dicatat aja ya yang mau belajar kakimu penas sambil dicatat aja yang intinya untuk warna dasarnya ini untuk si rumbay rumbaynya ini kita beli 0,06 atau 60 cm nah lalu ini 10 cm ini ambil ini untuk si rumbay tas kepala oke sudah selesai nah ini yang ini taruh di dalam badan mukana atasnya karena ini untuk ikatan kepala ke belakang dan ini untuk rumbay di depan mukanya taruh di sini dan ini rumbay untuk atasannya tiga lembar tadi sudah dijelasin taruh di atas ini dan ini yang satu lembar ini untuk robnya aja taruh di sini dan ini untuk bagian belakangnya ini ini kan masih banyak ya ini untuk rumbay si di tas kepala ini kan panjang gini ya jadi kita ambil aja dua lembar 50 cm diambil 50 cm dua lembar ini disatukan dengan untuk ikatan tas kepala ada enam lembar semuanya ya jadi dua lembar yang matchingannya empat lembar yang motif si hello kitty nya ini jadi satu dua tiga empat lima enam ada enam lembar nah lalu ini ini kan dilapis busa ya kita sekarang mau ngambil busanya aja kebawah sebenarnya busanya itu gulungannya besar tapi saya mengambil sedikit aja kebawah oke guys saya sudah ambil lapis busanya dari bawah dan si untuk tas bagian dalamnya dilapis busa ini ini tebal busanya yang yang 3 mili ya seperti ini ini dilapis busa biar nanti tasnya kaku ya enggak enggak apa enggak nekuk nekuk nah lalu yang ini juga dilapis busa juga dan oke sudah dilapis busa oke cara cutting panah ini sudah selesai dan semoga paham ya yang kemarin sudah request banyak banget cara cuttingnya itu gimana terus tandai untuk depannya itu berapa centi-berapa centinya mudah-mudahan dengan video kali ini bisa terjawab ya mudah-mudahan paham semua dan saya juga ngejelasinnya sebenarnya ini udah detail menurut saya ya tapi mungkin ada beberapa yang belum paham atau belum detail ya so terima kasih yang sudah support channel saya yang sudah nonton video-video saya yang sudah komen yang sudah like terima kasih atas supportnya semoga video kali ini bermanfaat untuk banyak orang ini mudah ini banget yang sudah support yang sudah subscribe dan yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe di bawah sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like komen dan share thank you banget yang sudah nonton yang sudah support yang sudah pesen-pesen kepada Mbak dia kepada Mbak Dea orang Kaltim thank you banget sudah order ke saya sudah pesen ke saya dan ini mukana Mbak Alhamdulillah saya buat tutorial Mbak ya semoga Mbak juga juaranya lancar thank you banget ya dan ini tinggal jahit aja kalau masalah jahit di video sebelumnya sudah saya upload jadi kayaknya saya gak usah upload lagi kalau misalnya ada yang mau pengen dibuatin tutorial cara jahitnya nanti saya buat tutorial cara jahitnya pokoknya sekian ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih